Intro Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri tak melakukan penahanan terhadap tujuh tersangka kasus dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di luar negeri. Seperti diketahui, terjadi penambahan jumlah pemilih di Kuala Lumpur, Malaysia. Hal tersebut disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri Brigjen Johandani Rahar Jopuro. Dukti dari Wartakota Life Johandani menuturkan penanganan tindak pidana pemilu memiliki waktu yang sangat terbatas sehingga pihaknya memutuskan untuk tak melakukan penahanan. Sementara itu, berkas perkara ketujuh tersangka telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Agung. Adapun, berkas perkara sebelumnya telah dilimpahkan pada Senin 4 Maret 2024 lalu. Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri lantas akan melakukan pelimpahan tahap 2. Rencananya, pelimpahan tersangka dan barang bukti itu bakal dilakukan pada Jumat 8 Maret 2024. Di sisi lain, tim Jaksa Peneliti Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah menyatakan lengkap secara formil dan material berkas perkara tersangka eks-anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Kuala Lumpur, Malaysia. Adapun, berkas para tersangka anggota PPLN tersebut terkait dengan perkara dugaan tindak pidana kasus dugaan penambahan dan pemalsuan data daftar pemilih tetap atau DPT. Dugaan tersebut terjadi setelah KPU mengeluarkan data penduduk potensial pemilih-pemilu atau DP4 sebanyak 493.856 suara untuk wilayah Kuala Lumpur. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!